Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman bertemu lagi di Jalan cara Boyek di video kali ini kita akan belajar cara menggunakan perintah VLED iotoken Oke Hai seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan sublik barang Hai nampilkan tanda lonceng di sebelahnya Oke tanpa panjang lebar langsung sampai kita ke praktek Oke teman-teman VLED adalah perintah untuk melengkungkan sudut atau untuk menghubungkan ujung-ujung dari dua buah objek dengan sebuah busur dan cara menggunakan perintah VLED kita bisa mengklik icon ini ya sini ada tulisan VLED atau kita juga bisa ketikan huruf F terus kita spasi disini contoh kita membuat dulu objek yang mau kita VLED ya kita ketikan rectangle misalkan contoh ini objek yang mau kita VLED kita ketikan F terus kita spasi setelah itu teman-teman harus mengetikkan radiusnya kita ketikan R terus kita spasi disini teman-teman tuliskan misalkan sekarang 30 terus kita spasi kita klik yang mau kita VLED ini misalkan bersama ini nah maka akan jadi sudutnya akan jadi melengkung seperti ini karena sudah di menggunakan perintah VLED semakin besar radius kita maka semakin besar juga lengkungan pada sudut kita itu yang pertama Oke teman-teman VLED juga bisa digunakan untuk menghubungkan ujung-ujung dari dua buah objek ya so contoh kita buatkan lain dari sini misalkan ini ya Nah teman-teman kalau misalkan mau menghubungkan dua buah objek ini teman-teman bisa menggunakan perintah VLED kita ketikan F terus spasi kita ketikan R spasi nah disini teman-teman tapi radiusnya harus mengetikkan 0 terus spasi klik objeknya nah maka akan terhubung seperti ini ya jadi VLED sendiri bisa digunakan untuk dua buah perintah yang pertama bisa untuk melengkungkan sudut yang kedua untuk menghubungkan ujung-ujung dari dua buah objek terus bagaimana cara mengembalikan yang misalkan mengembalikan sudut ini menjadi ke 90 derajat misalkan seperti kayak gini untuk mengembalikannya bisa dengan mengetikkan F terus spasi terus ketikan R spasi nah disini teman-teman ketikan saja radiusnya 0 terus spasi kita klik objeknya klik disini juga nah maka akan kembali sudutnya akan kembali ke sudut 90 derajat Oke teman-teman semoga memahaminya ya sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat dan jangan lupa like comment dan share video ini ke semua medsos teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax